Kemarin cerita bas hantu, sekarang penumpangnya yang hantu. Penumpang terakhir, saya Susilo, Samaran. Saya kerja di salah satu perusahaan otobus di kota S yang melayani berbagai trayek ketujuan Jawa Tengah. Saya sebagai kondektur. Waktu itu saya sedang ditugasi membawa bas dengan trayek kota S ke kota M awal berangkat tidak ada kejadian yang aneh. Tapi sesampainya bas saya memasuki kota M sekitar jam 5 pagi, barulah kejadian ini saya alami sendiri. Jadi semua penumpang sudah turun sebelum memasuki terminal kota M, kecuali satu penumpang perempuan yang masih duduk. Dia duduknya nunduk. Saya pikir mbaknya itu tidur. Terus niatnya mau saya bangunin. Kebetulan si sopir udah turun duluan. Pas jarak saya dengan mbak itu kira-kira selisih dua kursi, sembari bersihin sampah dan nata kursi, saya bilang ke mbaknya. Mbak bangun mbak, ini kita udah sampai kota M, tiba-tiba aja dia noleh ke arah saya dan betapa terkejutnya kalau muka mbaknya itu bener-bener rata. Dan seremnya lagi, mbak itu ketawa cekikikan, kayak ngejek saya yang ketakutan. Mak teratap, saya langsung lari turun keluar dari bas dan besoknya saya demam karena mbak setan itu. Terima kasih telah menonton!